Sampai jumpa di video selanjutnya. Muda-mudi yang terjaring dalam razia kali ini ada 18 orang, di mana empat diantaranya yakni satu perempuan dan tiga laki-laki masih dibawa umur kedapatan berada di dalam satu kamar. Belasan muda-mudi bukan pasangan suami-istri tersebut selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP Tulungagung untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Dari tiga titik kita temukan ada delapan pasang bukan suami-istri, jadi ada dua yang indikasinya direntalkan menurut keterangan dari yang tertangkap tadi. Itu tadi menurut keterangan kita tanya untuk sewanya rental tujuh hari untuk satu minggu itu 300 ribu rupiah. Di satu kos yang sama ada dua kamar tapi yang kena satu, yang satunya kosong. Nah ini masih kita adalami dulu, maksudnya kita data dulu, kita beri pembinaan, nanti gak tahu endingnya seperti apa, masih kita tanya-tanya dulu. Datakan orang tuanya? Iya, itu tadi, kalau yang dari Surabaya, kemungkinan kita datangkan orang tuanya, tapi alasannya orang tuanya sudah meninggal, jadi dia hidup, hidup sendirian di Tulungagung untuk mencari kerja. Setelah dilakukan pendataan dan membuat surat pernyataan, belasan muda-mudi yang terjaring razia tersebut diizinkan meninggalkan kantor Satpol PP dengan syarat dijemput orang tua atau kepala desa masing-masing. Agus Bondan, JTV, Tulungagung Dari masing-masing